Miskin, di pelataran, ka'bah, yang kaya, di rumah mereka yang mewah, apa salahnya? Kan yang penting semua dapat hidayah, yang penting dakwah. Nabi mau mengiakan, belum melakukan, sudah ditegur oleh Allah. Sabarkan, ya Muhammad, dirimu bersama orang-orang miskin, yang menyeru Allah di pagi dan petang. Khabab bin Arad, Ibnu Mas'ud, Bilal, Amar bin Yasir, sabarkan engkau bersama mereka. Jangan palingkan matamu dari mereka. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya telah kami palingkan. Lihat ditegur. Rasulullah mau bikin tempat khusus, waktu khusus untuk orang-orang kaya. Kalau sekarang tentu dikutal-kutal mewah orang kaya. Ditegur oleh Allah. Rasulullah ditegur oleh Allah. Belum melakukan, sudah ditegur. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Salah langsung ditegur. Ada pun Abu Bakar, Umar salah. Allah biarkan. Ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, berarti wahyu sudah. Wahyu sudah putus. Tidak mungkin ada wahyu lagi. Abu Bakar salah didiamkan. Umar salah didiamkan. Dan para sahabat salah didiamkan oleh Allah. Disuruh saling amar ma'ruf. Nabi Mungkar disuruh saling menasihati. Tawa sawubil a'af. Tawa sawubil sahabat. Wahyu sudah putus. Maka kembalikan kebenaran kepada dua sumber. Qaulullah wa qaulur rasul. Qaulullah wa qaulur rasul. Tentu ala fa'amis sahabat. Oleh karena itu tidak boleh. Kita mengatakan mosok sekali bersyahalbani salah. Imam Shafi'i salah. Tidak boleh. Bisa salah. Ah umumnya tentu masalah fikir. Bukan masalah manhad. Bukan masalah akidah. Walaupun ada juga masalah akidah. Sedikit. Misalnya perserisihan Ibn Abbas. Dengan Aisyah. Apakah Rasulullah pernah melihat Allah? Waktu masih hidup. Ini kan akidah. Bukan fikir lagi. Tapi ada perserisihan. Tapi selesai. Selesai tanpa Tori Qotu Tarji. Tapi dengan Tori Qotu Jam'i. Perserisihan yang bagus. Perserisihan yang tidak membuang ilmu. Beda dengan Tori Qotu Tarji. Salah satunya harus dibuang. Ah ini tidak dibuang. Intinya selesai. Ah ini dia. Ya antum yang punya pertanyaan. Bisa dipersiapkan. Ditulis. Kemudian hadiah dan salam. Selain safsalat tadi. Antum bisa lakukan sesuatu untuk bersatu. Komuslimin saling mencintai. Apa hadiah? Jika antum bisa memberikan hadiah kepada saudara antum, tetangga antum, teman antum, lakukan. Dan salam. Dan salam. Sesuatu yang sangat mudah. Dan ini bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Persatuan. Sebarkan salam. Kalimat pertama. Yang keluar dari lisan Nabi. Saat beliau hari pertama masuk Medina. Afsus salam. Afsus salam. Didengar oleh seorang tokoh Yahudi. Pendeta Yahudi. Haber Yahudi. Yang akhirnya masuk Islam. Abtum noh bin. Abtum noh bin. Salam. Dan mereka mengamalkan perintah Nabi. Afsus salam. Menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Sebuah sunah yang mungkin sekarang kita tinggalkan. Kita kurang menyebarkan salam. Ibn Umar. Ditemani oleh muridnya. Abul Batan. Masuk pasar. Masuk pasar. Setiap kali ketemu orang. Salamualaikum. Setiap kali ketemu orang. Salamualaikum. Ya pembeli. Ya pedagang. Asis salam. Terus berjalan. Akhirnya keluar pasar. Dari pintu sebelah sana. Abul Batan mengatakan. Aku tidak melihat engkau memegang satu barang pun. Apalagi membeli, menawar. Memegang saja tidak. Melihat saja tidak. Ya. Ngapain engkau masuk pasar. Ngajak aku. Masuk pasar. Dijawab oleh Ibn Umar. Aku masuk pasar. Untuk. Mengamalkan sabda Nabi. Sunnah Nabi. Apa? Menyebarkan salam. Ini sahabat. Jangankan salat berjamaah di masjid. Yang mulai. Wasaramadon salat. Menjauhi riba. menjauhi riba. Amp Einsat. Menjauhi riba. Menjauhi riba. 2. lack. Menjauhi riba.